waduh ini kita kedatangan teman lama ini teman mas bro kita yang udah lama gak ketemu dan sekali-sekali datang ini bawa apa ini gak tau nih ini sasis motor sasis motor waduh waduh motor king ini kaya mas bro waduh mantap ini sedap juga motor king ini ini dari mana nih ngomong-ngomong mas bro dari demang lebar daun oke ini apa bayang blok blok sama askrob sama askrob wow tapi merek KW gak lo ya ya Thailand Thailand ya waduh blok merek Thailand askrob oke teman teman jadi hari ini kita kedatangan teman kita yang sudah lama gak ketemu oke teman teman jadi kita sekarang nih lagi kedatangan teman kita yang udah lama gak ketemu dan sekali-sekali datang kesini ternyata bawa sasis motor waduh kira apa ini jadi mau di apa ini om kan ada satu lagi nih satu lagi mesin kita pindahin mau dipindahin mesin ya tadi dalam ada asgrop sama oh merek merek biasa ya oh asgrop main oh bereng gak masuk kalau dia masih bagus ya pake kalau dia gak bagus wah ini bloknya juga disini Thailand punya ini lumayan lumayan oke teman-teman jadi kita kedatangan teman kita yang diantarkannya motor air wrecking ini teman-teman motor air wrecking ini akan dibangun ya dan untuk sasis akan direnovasi lagi karena ingin dipindahkan mesinnya ada di rumah nanti tinggal dia bawa mungkin sebentar lagi akan nyampe mesinnya nanti dengan motornya mas lo lanjut kita akan bangun motor air wrecking ini simak terus sampai habis video kita semoga bermanfaat buat teman-teman oke teman-teman jadi motornya sudah nyampai dan sudah diambil kawan kita dan akan dipindahkan sasisnya nanti ini akan dipindahkan sasisnya ke sasis yang yang tadi dibawa beliau yang tadi sudah nyampe duluan ini air wreck special tahun tahun 81 oke teman-teman jadi mesin ini mesin air wreck special tahun 81 yang lumayan tua ini mas bro oke kalian bisa lihat waduh banjir waj banjir banjir waj asli jadi mesti dipasang blok air wrecking tadi blok air wrecking ya iya akan dipasang blok air wrecking dan nanti kita akan lihat penyelesaiannya bagaimana ikuti terus video ini sampai habis yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah ini agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan kami juga tentang otomotif konten-konten tentang otomotif untuk selanjutnya berkat dukungan kalian channel ini bisa maju dan bisa berkembang lebih baik oke teman-teman jadi kita akan membongkar mesin yamaha special rx specialnya untuk di kali ini di video kali ini kita akan proses pembongkaran di mesinnya dulu karena kita akan mengganti askrub sama bloknya nanti dan kita akan lihat terus tonton terus sampai video ini habis dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya check it out langsung pada video kita berikutnya oke untuk di sasis kenapa diganti karena sasisnya udah banyak yang keropos seperti ini teman-teman jadi mesti melakukan pergantian untuk keropos semua dan disini juga udah ada yang patah seperti ini banyak yang keropos ya keropos keropos nah jadi begitulah beliau karena udah banyak yang keropos seperti itu jadi beliau tadi membawakan sasis motor juga karena ingin diganti ke sini dan nanti kita akan lanjutkan video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga video ini selalu terkontok oke oke sekarang kita buka nah jadi di sebelah sini ini stong askrub yamaha e-reking kalau yang ini askrub yamaha spesial oke jadi inti dalam video ini kita akan memasang isian reking ke mesin RX spesial oke RX spesial tahun 90 eh 80an oke teman-teman jadi perbedaan askrub ini dimana oke sekarang pertanyaan gitu mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu saya sedikit menjelaskan mohon maaf jika ada yang salah karena saya hanya manusia biasa oke sekarang gini kita perbandingannya perbedaannya dimana askrub sama stong seher rx spesial sama rx oke yang pertama perbedaannya yaitu disini ini untuk rx spesial rx king ini untuk rx spesial tuh bedanya di stang seher sebenarnya ini untuk rx king lebih besar ini rx spesial lebih kecil sedikit jadi buat teman-teman atau buat kawan-kawan yang ingin mengganti stang seher rx ke motor rx spesial sebenarnya ganti askrub boleh atau kalau mau ganti stang seher juga boleh tinggal pilih tergantung kantong oke jadi di video kali ini kita akan memasang dan merakit mesin yamaha rx spesial tapi akan kita ganti askrub rx sama blok rx nanti dan nanti kita akan coba tes performa dan tarikannya ikut terus sampai habis yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya kami lebih sepangat lagi membuat video-video terbaru kedepannya the next time oke teman-teman jadi ini setang sama bearing airacking sudah kita pasang nah jadi buat teman-teman yang ingin mengganti blok airacking atau memak seher airacking otomatis ganti setang sehernya juga gitu nah untuk di crankcase mungkin ada pertanyaan buat teman-teman nanti untuk di crankcase tetap gak ada rubahan gak pernah gak ada kita rubah-rubah atau gak ada yang dibubut atau gak ada yang kita cowak gitu nah jadi intinya untuk pergantian stang seher sama ganti blok untuk mesin RX spesial kita bisa pakai tinggal nyeblok saja bro nyeblok tank seher sama nyeblok blok gitu oke semoga bermanfaat tonton sampai habis nanti kita akan lanjut posisi motor sudah hidup atau sudah normal jalan nanti jalan oke teman-teman jadi untuk RX spesialnya sudah naik di sasis yang baru diantar kemarin dan untuk belek-belek sama shock sudah dipasangin semua dan nanti kita akan cek mesinnya dan cek performanya nanti untuk lanjutannya nanti kemarin 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 oke teman-teman jadi untuk di kabel bodi sudah kita pasangin dan nanti kita akan coba hidupkan lampu dan ini masih tahap proses pengecetan untuk di tanki sepapun depan dan belakang dan untuk hari ini kita tutup dulu video ini karena kita akan lanjut di part 2 nya nanti mas bro jadi semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya nanti kita akan vlog lagi untuk di video berikutnya dan video part 2 nya untuk Rx special tahun 81 nya terima kasih banyak yang sudah nonton yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar gak tinggalan video-video terbaru untuk kami semoga bermanfaat sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati